sebenarnya daging anjing itu halal atau haram Ustadz tolong dijelaskan yang sejelas-jelasnya karena di kampung saya ada seorang kiai yang sudah hafal Al-Quran berkomentar di hadapan jamaah yasinannya bahwa kupengku gatel yang ngurungoke radio ini masak jarini daging anjing kok halal wong ilerlewai najis kok dagingnya halal komentar itu sampai pada telinga saya dan sepontan saya bicara mugo-mugo kupengke gatel sak terusnya oramari doa saya yang demikian itu apa berdosa perhatikan dengar radio sejak awal sampai sekarang pernah radio MTA menerangkan bahwa daging anjing itu halal? pernah? orang kok belum kalau belum mungkin sesuai tidak akan radio MTA tidak akan menerangkan daging anjing itu halal? sudah kamu dengarkan tidak akan pernah dengar ya itu terus sekarang itu yang dijadikan fitnah yaitu kemana-mana MTA itu ngalalkan anjing MTA ngalalkan malah ada yang ada anjing itu wanita-wanita kudungan nah itu pukul jerah ngawurin banget ya itu sudah tidak takut dosa sebetulnya apa? hanya karena dengki khawatir ini kok sengajian itu kok tambah okeh orang disuguh barang kok tekaunnya kebuak ya jadi semua hanya karena dengki iri hati dengki itu apa? dengki itu perasaan tidak senang kalau melihat saudaranya dapat kenikmatan maju usahanya sukses tidak suka saya katakan MTA tidak pernah sejak radio mau bukan radio ya sejak MTA berdiri itu sampai Insya Allah sampai besok lah kapan tidak pernah akan mengatakan tidak pernah akan menghalalkan anjing tidak pernah mulai anak-anak jari kiai apa ustadu mengapakan bahwa MTA itu menghalalkan anjing itu fitnah satu fitnah dua karena kedengkian yang ketiga karena mungkin ya hawa nafsunya tadi merasa kehilangan pengaruh tadi ya coba kalau dia mengatakan MTA kurungu dewi kupengku kurungu dewi MTA menghalalkan anjing coba kurungunya kapan tanggal piro ya kalau kamu ingat sebab semua yang dipicarakan lewat akad pagi ini direkam ada rekamannya coba karena ngarani tahun piro ya nanti boleh ada rungu ini MTA menghalalkan anjing tidak boleh kamu nanti menuntut kesini buktikan gitu loh tak sanggoni mulih ini gak pernah MTA menghalalkan anjing itu disebar luas itu nah tujuannya supaya orang-orang tidak suka kepada MTA karena menghalalkan anjing tapi dia tidak ngerti justru tak sebar-sebar ke MTA menghalalkan anjing malah malah jani orang gagas MTA apa malah kepingin tahu apa ya tenang itu MTA menghalalkan anjing malah itu kebalik kan nah maka itulah jangan bikin fitnah itu belum lagi hukuman orang fitnah itu kata Allah innaladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summalam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul harik orang yang memfitnah orang-orang baik laki maupun perempuan tidak bertobat bukan diberikan siksa oleh Allah ya siksa jahannam dan siksa yang membakar dibaca itu surat al-buruj ayat 10 itu surat al-buruj nomor surat 85 ayat 10 innaladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summalam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul harik sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar ya ya ya